Ketua DPR RI Puan Maharani hadir di acara Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di Monas, Minggu, 6 November 2023, pagi. Namun ketika akan memberikan sambutan, tribuan masa aksi justru meneriaki Puan Maharani, Huh! Bahkan ada teriakan dari masa aksi meminta agar Putri Megawati itu untuk turun dari atas panggung. Kendati di Soraki, Puan Maharani tetap tenang dan terus memberikan kata sambutan di atas panggung. Ia mengaku, dirinya hadir di acara tersebut atas undangan dari mantan Ketua PP Muhammadiyahdin Syamsuddin yang merupakan inisiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, apa yang terjadi dan dilakukan oleh Isarael kepada Palestina tidak bisa diterima seluruh negara termasuk Indonesia. Puan Maharani mengaku, sejak era kakeknya sebagai presiden pertama yaitu Bung Karno telah tegas ingin kemerdekaan Palestina. Oleh karenanya, Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada rakyat Palestina yang meninggal karena bom Israel. Puan menegaskan, DPR RI bersama organisasi internasional menyerukan kemerdekaan Palestina supaya tidak terus dijajah. Selain itu, ia juga bakal terus mendesak Israel untuk menghentikan agresi militer ke wilayah Palestina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!